Ya disini kita diberikan soal ya, yang mana soal kita kali ini yaitu tentukan matris translasi T A, B yang memetakan masing-masing titik berikut ke titik 6,11 Nah titik disini yang kita diberikan yaitu titik 0,10 ya, yang dipetakan menghasilkan bayangan 6,11 seperti itu Nah langsung saja kita jawab ya, langkah pertama yang harus kita lakukan disini yaitu mengingat kembali bentuk translasi itu atau formula atau rumus umum translasi itu Nah disini kita misalkan diberikan titik P yaitu X,Y, kemudian kita petakan misalkan dengan vektor geser yaitu A,B misalnya Maka disini akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen ya, dengan X aksen disini adalah X ditambah A, dan Y aksen disini adalah Y ditambah B, seperti itu Dari mana dapatnya dari sini X ditambah A, kemudian Y ditambah B, seperti itu Sehingga ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal kita kali ini Baik langsung saja, kita punya soal titik 0,10, anggaplah misalkan titik P ya 0,10 Ditranslasi dengan vektor geser A,B diberikan di soal ini A,B dan itu yang akan kita cari Yang memetakkan titik ini ke bayangan 6,11 ya Dia punya bayangan P aksen yaitu 6,11 seperti itu Nah dengan memakai formula kita di awal tadi bahwa X aksen itu diperoleh dari X tambah A Atau Y aksen itu dari Y tambah B, seperti itu Nah kita bisa mengatakan disini bahwa 6 ini diperoleh dari 0 tambah A Ya atau 0 ditambah dengan A,B Kemudian 11 diperoleh dari 10 ditambah dengan B Jadinya 10 ditambah dengan B Sehingga dari sini kita bisa menyatakan bahwa 6 sama dengan 0 tambah A dan 11 sama dengan 10 tambah B Ya, jadi kita tuliskan 6 itu sama dengan 0 ditambah A ya Kita hapus Oke, 0 ditambah A Nah dari sini kita peroleh bahwa nilai A sama dengan 6 Gitu ya Kemudian dengan cara yang sama 11 itu sama dengan 10 tambah B 10 tambah B Nah dari sini kita peroleh B sama dengan 10 nya kita pindahkan ruas jadinya negatif Berarti 11 kurang 10 jadinya 1 Sehingga kita bisa peroleh bahwa T A,B Yang dicari di soal Yaitu T A nya 6 Kemudian B nya 1 Seperti itu Nah sampai disini Sampai ketemu lagi di pembahasan soal-soal berikutnya Sampai ketemu lagi di pembahasan soal-soal berikutnya